Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Sepertinya Kelinci Giyok Emas juga salah satu binatang iblis yang kuat Ya, sekarang dia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh meskipun itu hanya pada tahap awal Raja Beladiri, ucap Chang Muya tersenyum Kakek, kemampuan apa yang dimiliki Kelinci Giyok Emas ini? Huoyun Liuli bertanya, ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki makhluk kecil mungil ini Selama ini, dia mengira bahwa hewan kecil ini terlihat cukup cantik Sebaiknya kau tidak meremehkannya hanya karena kelihatannya lembut dan tak berdaya sekarang Saat bertemu musuh, seluruh tubuhnya akan bersinar seterang berlian Selain itu, dia dapat memiliki ledakan kecepatan yang mengerikan Gigi kelincinya yang besar mampu merobek berlian, besi, baja dan banyak lagi Salah satu ciri terpenting kelinci Giyok Emas adalah, dia akan memuntahkan kabut kemasan dari mulutnya Yang dapat menurunkan kecepatan reaksi para lawan serta jangkauan penglihatan dan energi roh lawan Ucap Chang Muya tersenyum menjelaskan Lalu setelah tiga hari, apakah itu akan bisa membantu Kim Sui? Huoyun Liuli bertanya sambil menatap Chang Muya dengan pandangan penuh harap Sepertinya ini adalah pertanyaan yang paling penting baginya Ya, tapi sayangnya, itu masih terlalu kecil untuk saat ini Tunggu sampai tumbuh lebih besar di masa depan Ini akan menjadi sangat kuat, Chang Muya terkekeh dan berkata tanpa banyak berpikir Huoyun Liuli mengerti pesan Chang Muya Dia tersenyum enggan Saat nanti Kim Sui bertarung melawan Feng Shemoh dengan iblis babi nepetnya Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu Jika anggota lain dari klan Feng juga bergerak Maka kita akan menangani anggota lainnya bersama-sama Di klan Feng, selain Feng Shemoh yang terkuat Yang lain sama sepertiku Maka dia mungkin menyerah tanpa kamu perlu membunuh siapapun Ucap Chang Muya Guru, kita masih harus membuat beberapa persiapan lagi Kalau-kalau ada yang tidak beres Ucap Fei Wuji tiba-tiba berbicara setelah berpikir sejenak Paman Fei, apakah paman bermaksud mengatakan bahwa paman Fei takut klan Feng akan melakukan beberapa trik yang aneh Ucap King Sui Ya, klan aristokrat seringkali memiliki masalah Biasanya mereka tidak akan menggunakannya Tetapi pada saat krisis Mereka tidak akan terlalu peduli Ucap Fei Wuji Ketika King Sui mendengar ini Dia merasa sedikit khawatir Tapi kemudian dia ingat bahwa dia memiliki energi alam golden key Dan diamond protection dari iblis babi nepet untuk bertahan dari elemen negatif King Sui tahu tentang niat Fei Wuji Tidak diragukan lagi Dia hanya ingin memprovokasi leluhur tua untuk keluar dan memperhatikan masalah ini Guru tua dan paman Fei Aku telah memutuskan akan pergi sendiri Kalian percayalah padaku Aku akan baik-baik saja Ucap King Sui sangat merenungkan dan menyimpulkan bahwa akan merepotkan jika para gadis ikut bersamanya Tidak, aku ingin pergi denganmu Huoyun Liu Li menggigit bibirnya Chang Hai Mingyue dan Mingyue gelau memandang King Sui Meski terdiam Namun yang ingin mereka ungkapkan sudah jelas Masih ada beberapa hari lagi Mari kita bicarakan lagi jika waktunya tiba King Sui berkata sambil menepuk kepalanya Tidak peduli berapa hari Aku masih ingin mengikutimu Huoyun Liu Li menanggapi segera setelah King Sui selesai berbicara Baiklah, semuanya akan baik-baik saja Ucap King Sui menghibur ketiga wanita itu saat dia menatap ekspresi khawatir mereka Di tempat lain, klan Feng Ayah, Anda harus bertindak Aku hanya memiliki Feng Yunyang sebagai anakku Feng Yunyang meninggal, tetapi King Sui masih hidup Ucap seorang wanita yang tidak lain adalah ibu dari Feng Yunyang Xin Yuan, aku adalah kakek Yunyang Kematian Yunyang membuatku lebih berduka daripada orang lain Sudah jelas bahwa aku akan menunggu bocah itu kemari dan menguburnya di samping Yunyang Ucap orang tua itu dengan emosi yang tertahan Ayah, aku tidak ingin bocah itu dikubur di samping putraku Aku bahkan berencana melakukan hal yang sama kepada wanita di sekitarnya Oh, dan Yanlinger itu juga, ucap wanita itu dengan kebencian saat dia menyeka air matanya Untuk saat ini, tenangkanlah hatimu Dia akan segera datang sendiri Yunyang adalah cucuku Aku secara alami akan terganggu dan terganggu jika belum membunuh bocah itu Selain itu, Feng Sahong juga meninggal Dia juga salah satu putraku yang akan memiliki prestasi paling besar di masa depan Feng Zixing berkata dengan sedih Bagi klan yang berpengaruh Insiden yang menimpa Feng Zixing dan anak-anak serta cucunya bahkan tidak layak untuk disebutkan Terutama kepada seorang wanita yang suaminya meninggal setelah menikah dengan keluarga berpengaruh Putramu meninggal sangat awal Sekarang cucumu Yunyang juga telah meninggal Bagaimana ayah mengharapkanku untuk terus hidup? Ucap wanita itu berduka dalam kesedihan Sudahlah jangan menangis lagi Leluhur tua akan mengatasi semua kekurangan klan Feng Orang-orang itu akan diretas menjadi ribuan bagian Setelah bertahun-tahun Tidak ada yang berani menantang klan Feng Atau memprovokasi leluhur tua Ucap Feng Zixing kepada menantunya itu King Sui dengan sombong mengatakan bahwa dia akan meratakan klan Feng Besok akan menjadi hari ketiga Apakah dia akan datang? Apakah dia akan lari? Ucap wanita itu bertanya Ketakutan bahwa King Sui akan melarikan diri terlihat dalam suaranya Apakah dia berani datang atau tidak? Aku tidak bisa memastikan Tetapi tidak ada kemungkinan dia melarikan diri Klan Feng kita telah mengawasinya Akankah kita memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Feng Zixing berkata dengan percaya diri Dan di tempat lain King Sui keluar dari alam falet jadi imortal ketika hari sudah fajar Hari ini sudah hari ketiga Dia harus menuju ke klan Feng Setelah King Sui memikirkannya Dia pergi tidur sebentar menunggu pagi tiba Segera, langit menjadi cerah King Sui bangun dari tempat tidur Seperti biasa, dia datang ke alun-alun Tetapi kali ini sudah ada banyak orang di sana Karena matahari akan terbit dari timur King Sui akan memilih waktu ini untuk latihan paginya King Sui mengangkat kepalanya Dan melihat dua orang yang sedang berjalan ke arahnya Jin Chang Zeng dan Jin Buyao Mereka tempatnya selalu mengenakan baju besi benang emas Adik laki-laki, kakak perempuan ada di sini untuk melihatmu Jin Buyao berkata sambil tersenyum King Sui bisa merasakan dahinya sepertinya memiliki garis hitam Banyak orang di sekitar melihat dengan heran Mereka tempatnya mengenali Jin Chang Zeng dan bahkan dua saudara perempuan dari klan Jin Istana tahta emas mungkin bukan yang terkuat dari sembilan aula istana surgawi Tetapi mereka setidaknya berada di peringkat atas Klan Jin juga memiliki banyak tetua dan sesepuh tertinggi Serta seorang ahli Tapi sekarang, Jin Chang Zeng sebagai tuan muda klan Jin Dan saudara perempuannya dengan penuh kasih menyapa King Sui sebagai adik laki-laki Jadi, King Sui memiliki hubungan dengan klan Jin Tidak heran dia tidak takut Ucap seorang pria berjanggut mendesah Star Moon Hall tidak lebih lemah dari Golden Trone Palace Hanya saja tidak ada penerus yang cocok di generasi muda Klan Feng tidak lebih lemah dari klan Jin Bahkan mereka lebih kuat Klan Jin tidak akan mempertaruhkan segalanya dan melawan klan Feng untuk King Sui Ucap seorang pria paruh baya yang tampak sopan berdiri di samping pria berjanggut itu Bukankah King Sui penerus dari Star Moon Hall? Itulah mengapa saat ini Star Moon Hall sebanding dengan Ling Kiao Tracer Hall Anda harus tahu bahwa penjaga istana surgawi bukan milik salah satu dari sembilan aula istana surgawi Mereka ada hanya untuk istana surgawi Sayang sekali klan Feng tidak akan pernah membiarkan King Sui hidup Itulah perbedaan antara sekte dan klan Jika King Sui berasal dari klan Perawatannya akan sangat baik Ucap pria berjanggut mendesah Kakak Niu, menurutmu apakah klan Jin akan membantu King Sui melawan klan Feng? Pria paruh baya yang tampak halus itu tertawa dan berkata Tidak, karena ini adalah urusan internal Star Moon Hall Jika klan Jin ikut campur, hal itu dapat menyebabkan konflik antara istana tahta emas dan Star Moon Hall Asosiasi tetua tidak akan membiarkan hal itu terjadi Pria berjanggut itu tertawa Cara berbicaranya yang terus terang membuat orang merasa nyaman Pikiran saudara Niu sama dengan pikiran saya Sepertinya King Sui hanya bisa menangani ini sendirian Sayang sekali, kita akan kehilangan seorang jenius seperti dia Pria yang tampak beradab itu berkata Sambil menggelengkan kepalanya King Sui mungkin belum tentu dalam masalah Ucap yang disebut saudara Niu menoleh ke arah pria yang tampak halus itu Berdasarkan apa saudara Niu berbicara seperti itu Naluri, jawab pria paruh baya yang dipanggil Niu Kembali ke King Sui, mengapa kalian ada di sini? King Sui memaksa dirinya untuk berkata sambil tersenyum Lihat dirimu, adik kecil sepertinya tidak terlalu senang melihat kita Ucap Jin Buyao memelototi King Sui Saudara King Sui, kami harus mendukungmu dalam masalah ini antara klan Feng dan kamu Kami sangat bersedia melakukannya Saudari Jin, aku tidak membutuhkan bantuan apapun dengan ini Aku bisa mengatasinya sendiri King Sui memotong Jin Chang Zeng Jin Chang Zeng menghela nafas, merasa sedih Pada saat ini, Jin Buyao melihat ke arah King Sui sambil berkata Karena masalah ini, kami bahkan berdebat dengan kakek kami Jika klan Jin bergerak, itu akan menciptakan konflik antara Istana Tahta Emas dan Aula Starmun Istana Surgawi tidak akan pernah membiarkan konflik berskala besar seperti ini terjadi King Sui melihat kekhawatiran sekarang Sebelumnya bahagia, Jin Buyao sementara dia menjelaskan pemikiran klan Jin serta analisis situasinya King Sui, sekarang aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan tentang kami Tetapi, seringkali, kamu tidak dapat mencapai sesuatu hanya karena kamu ingin Bahkan jika kamu melakukan yang terbaik, hasilnya tidak akan berubah Jin Buyao berkata tanpa daya melihat King Sui King Sui tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengatakan ini Karena King Sui dapat mengidentifikasi dengan dekat apa yang dia katakan Karena dia telah melalui beberapa situasi seperti ini Apakah ini, kamu berbicara seolah-olah aku akan mati? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku dapat meratakan klan Feng? Ucap King Sui dengan lembut tersenyum Tidak masalah pendirian klan Jin, tetapi saat ini King Sui dapat merasakan ketulusan Jin Chang Zheng dan Jin Buyao Pada kenyataannya, dalam situasi seperti itu, kebanyakan orang akan memilih untuk tetap diam Karena dalam situasi normal, King Sui pergi ke klan Feng tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Dengan kata lain, King Sui akan mati karena kebanggaan klan Feng Adik kecil, kami serius, kakak perempuan akan menemanimu ketika saatnya tiba Aku hanya akan menonton di samping, apakah tidak apa-apa? Jin Buyao dengan cemas berteriak pada King Sui, menyebabkan dia mati rasa Apa kamu ingin melihatku mati? Ucap King Sui tanpa daya memberikan senyum pahit Tidak, tidak, kamu tidak akan mati Jawab Jin Buyao buru-buru menggelengkan kepalanya Ini tidak bisa dilakukan, jika aku tidak sekarat lalu kenapa kamu khawatir? King Sui merasa aneh setelah mengatakan ini, karena King Sui merasa meragukan Untungnya, Jin Buyao tidak merasakan apa-apa, tetapi hanya menggelengkan kepalanya King Sui, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bukan tandingan klan Feng, bagaimana kamu akan mengaturnya? King Sui dapat mendengar bahwa suara Jin Buyao memiliki nada menangis King Sui harus menghiburnya Di sana, aku sudah mengatakan kamu tidak perlu khawatir Ada ahli yang membantuku, santai saja, aku tidak akan mati Ucap King Sui dengan serius Benarkah? Tentu saja, apakah aku perlu memperlakukan hidupku sebagai lelucon? Jawab King Sui Baguslah, kamu membuatku dan saudara laki-lakiku mengkhawatirkanmu Ucap Jin Buyao sedikit menundukkan kepalanya Segera, Star Moon Hall, bahkan seluruh istana surgawi tahu bahwa King Sui akan menginjak-injak klan Feng Setelah latihan paginya, King Sui pergi mencari Chang Buya King Sui memperhatikan bahwa semua orang linglung Bahkan Chang Buyao pun bersikap sama seperti mereka Dari waktu ke waktu, dia mengerutkan alisnya seolah-olah dia ragu-ragu tentang sesuatu Chang Buyao dan Fei Wu Ji keluar di depan rumah untuk melakukan obrolan, meninggalkan mereka di dalam Huf, guru, aku sudah bertanya kepada lelaki tua itu Dia berkata untuk membiarkan King Sui melakukannya sendiri Dia hanya akan bisa berkembang lebih jauh dengan mengalami hal serupa seperti ini Ucap Fei Wu Ji berkata sambil menghela nafas Karena leluhur tua berkata demikian, Chang Buyao tidak lagi mempunyai suara dalam hal itu Hanya saja pikirannya sedang kacau Chang Buyao memahami klan Feng dengan sangat baik Dia bahkan lebih menyadari orang seperti apa Feng Shiamo itu Dengan sangat cepat, King Sui sudah mengisi perutnya Dia memandang orang lain yang lalai, tersenyum, dan berkata Aku akan bersiap-siap sekarang Aku masih harus bertarung sebentar lagi Aku akan memakai beberapa armor terlebih dahulu Tanpa menunggu pendapat orang lain, King Sui sudah bergegas Dia segera mengeluarkan armor pertempuran cincin emas dari alam falet jadi imortal dan memakainya Untuk saat ini, peningkatan kekuatan 10% sudah sangat mengesankan Ketika King Sui mengambil pedang biduknya, semacam kepercayaan muncul dalam dirinya Perasaan seperti itu sungguh luar biasa Ketika dia keluar dari alam falet jadi imortal dan tiba di lantai bawah King Sui melihat orang-orang yang sangat peduli padanya Dia merasa sangat hangat jauh di dalam hatinya Menjadi prihatin dan khawatir oleh orang lain selalu menjadi suatu kebahagiaan Kekhawatiran dan kekhawatiran dapat meningkatkan perasaan dan hubungan seseorang Saat ini, matahari sudah setinggi tiga kutub Sinar matahari menyinari aula, membuatnya terlihat sangat terang King Sui berhenti mengatakan hal-hal seperti tidak membiarkan gadis-gadis itu ikut serta Ketika dia melihat ekspresi gadis-gadis itu, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan kecuali dia sendiri yang menghentikan mereka Namun, King Sui tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu Aku tahu aku tidak bisa menghentikan kalian untuk ikut serta, tapi aku perlu menekankan satu hal terlebih dahulu Kalian harus mengamati dulu dari jauh Jangan bertindak gegabah jika aku tidak bisa mengalahkan lawan Pada saat itu, hal itu tidak lagi menjadi perhatianku King Sui mengatakan ini karena dia sepenuhnya sadar bahwa tidak ada gunanya dia mengatakan hal lain Kali ini, seperti yang diinginkan King Sui, ketiga wanita itu menganggukkan kepala Mereka sangat pintar, mereka hanya ingin mengikuti King Sui Namun, ini adalah masalah yang terjadi pada manusia Sekalipun mereka tahu konsekuensinya, mereka tetap bersikeras untuk pergi Apakah kalian masih ingin makan lebih banyak? King Sui berkata, melihat makanan mereka yang hampir tak tersentuh Gadis-gadis itu menggelengkan kepala Guru tua, bagaimana denganmu dan paman Fei? King Sui memandang ke arah Chang Wuya dan Fei Wuji Awalnya, King Sui bersikeras untuk pergi sendiri Namun sekarang, dia tahu bahwa hal itu mustahil King Sui mulai berpikir dari sudut pandang lain Jika ada orang lain yang menggantikannya, dia pikir dia akan bertindak seperti mereka juga Kalau begitu, kita akan pergi bersama Klan Feng adalah sebuah keluarga, lelaki tua ini memiliki setidaknya beberapa teman Meski jumlahnya tidak banyak, namun mereka tetap dianggap sebagai teman Mereka seharusnya sudah tiba sekarang, ucap Chang Wuya berkata sambil tersenyum Jauh dilubuk hatinya, King Sui terasa nyaman dan hangat Saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara seorang senior terdengar keras dan jelas Saudara tua Chang, kita sudah sampai Hahaha Chang Wuya tertawa saat dia keluar King Sui dan yang lainnya juga mengikutinya Tidak kusangka kalian benar-benar datang Bagus, haha Chang Wuya tertawa ketika dia memberitahu ke enam lelaki tua itu Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin kami tidak datang jika masalahnya seperti ini? Yang memimpin adalah seorang lelaki tua yang tinggi dan tegap Orang tua itu tertawa ketika dia berbicara dengan suara yang keras dan jelas King Sui belum bisa melihat dengan jelas ke enam lelaki tua itu sampai sekarang Orang tua yang memimpin terlihat sangat tinggi dan kuat Meskipun kepalanya penuh dengan rambut putih, dia tetap terlihat sangat energi Tak seorang pun akan mengenalinya sebagai seorang lelaki tua jika bukan karena janggut putih, alis, dan rambutnya King Sui, ini Yuan Salam, kakek An King Sui tersenyum dan menundukkan kepalanya pada lelaki tua itu Kamu adalah King Sui Bagus, seekor naga di antara manusia Bagus Yuan benar-benar belak-belakan dan terus terang Dia tertawa sambil menepuk bahu King Sui Ini adalah Su Ziming Chang Wuya memperkenalkan lelaki tua kurus di paling kiri ke King Sui Rambut putih di kepala lelaki tua itu kebetulan panjangnya sebahu Matanya terlihat sangat bijaksana dan cerah Memberikan kesan kepada orang lain bahwa dia tidak biasa Salam, kakek Su King Sui juga mengetahui bahwa orang-orang tua ini semuanya adalah tetua tertinggi istana surgawi Selain itu, orang yang paling tidak dekat dengan Chang Wuya juga memiliki persahabatan lebih dari 100 tahun dengannya King Sui curiga bahwa Chang Wuya mungkin memiliki lebih banyak teman Tetapi mereka tidak dapat hadir karena masalah lain Sama seperti klanjin, King Sui tidak menyalahkan mereka sama sekali Ketika King Sui melihat enam lelaki tua di belakang Chang Wuya Dia merasa bahwa lelaki tua ini adalah teman sejati Chang Wuya Bahkan dia yang sudah hidup ratusan tahun hanya berhasil mendapatkan enam orang temannya Enam teman sudah lebih dari cukup Anak muda, kamu benar-benar berdarah panas Baiklah, pada awalnya, aku mengira tubuhku yang lelah dan lelah akan tercerai berai hari ini Sepertinya bukan itu masalahnya Hari ini pasti akan menjadi hari yang bising Ucap seorang lelaki tua bernama Lu Biao Bentuk tubuhnya sangat mirip dengan Yuan Meski ekspresinya terlihat arogan dan mengintimidasi Memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang tua berdarah panas Cuaca hari ini sangat bagus Namun hari ini adalah hari yang dimaksudkan untuk pertumpahan darah Burung api sedang terbang di udara Itu disiapkan oleh King Sui untuk kedua wanita itu jika terjadi sesuatu King Sui meminta Min Yue Gelou untuk tetap tinggal untuk menjaga Yu Chang kecil Oleh karena itu, dia tidak ikut Begitu mereka keluar, mereka sudah menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar Kejadian seperti ini jarang terjadi di Istana Surgawi Ada beberapa kali lebih banyak orang di Star Moon Hall hari ini dibandingkan biasanya King Sui dan rombongannya perlahan berjalan menuju Klan Feng Klan Feng terletak di puncak gunung yang terletak di sebelah kiri Star Moon Hall Gunung Istana Surgawi sungguh besar dan luas Di wilayah Istana Surgawi, setidaknya terdapat 100 juta ribu orang Setelah mereka sampai di depan gerbang, ada tanah kosong yang luas Itu tampak seperti sebuah alun-alun Area yang diduduki Klan Feng, dianggap sebagai salah satu area terluas yang pernah ditemui King Sui sejauh ini Gerbang besi hitam itu tingginya hampir 10 meter Namun pada saat ini, hal itu terbuka lebar, sangat lebar Ada dua baris penjaga di bawah gerbang Mereka berusia sekitar 30-an Mereka semua mengenakan kostum penjaga yang eksklusif Klan Feng Masing-masing dari mereka memegang pedang di tangan mereka King Sui berbalik dan menatap kedua wanita itu Chang Wuya, Fei Wuji dan keenam tetua tersebut Saya akan masuk sendiri Harap para senior tetap di luar untuk saat ini Ucap King Sui setelah dia memikirkan masalah ini Tidak, aku ingin masuk Huoyun Liu Li segera membalas segera setelah King Sui selesai berbicara King Sui menyadari sudah ada banyak sekali orang di sekitarnya Tanpa disadari, Klan Feng telah terkepung begitu erat sehingga mustahil untuk keluar Sedemikian rupa sehingga banyak orang mulai terbang di udara bersama binatang iblis mereka Hal ini menyebabkan banyak orang merasa iri dengan para pejuang dengan binatang terbang Liu Li, dengarkan aku Ucap King Sui dengan enggan menatap Huoyun Liu Li Sepertinya aku takut Huoyun Liu Li kembali menatap King Sui Matanya sudah mulai terlihat bingung Aku berjanji padamu, aku akan baik-baik saja Ingat, akulah yang akan membawamu berkeliling dunia sembilan benua di masa depan Aku tidak akan mati begitu cepat King Sui mengulurkan tangannya Dia sepertinya ingin menyentuh wajah Huoyun Liu Li Tapi tangannya gemetar di udara Menanggapi hal itu Huoyun Liu Li meraih tangan King Sui yang berhenti di udara Dan meletakkannya di wajahnya King Sui mencubit kulit rapuh itu saat dia merasakan sensasi halus di tangannya Setelah itu, dia melepaskannya dan berkata Jadilah gadis yang baik, tunggu aku disini bersama saudari perempuanmu Tidakkah kamu ingat bahwa kamu pernah mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin punya bayi bersamaku Aku masih menunggu bayinya dan aku tidak akan mati Kamu masih punya mood untuk mengatakan hal semacam ini di saat seperti ini Dasar bajingan, bajingan musum tak berguna Huoyun Liu Li berbisik pelan Kembalilah, aku akan mengubahmu menjadi seorang wanita yang sesungguhnya malam ini King Sui berkata sambil mengatupkan giginya Datanglah padaku, aku tidak takut padamu Mengapa aku harus takut? King Sui tersenyum Beralih di dalam kediaman Tlan Feng Leluhur tua, ada orang di mana-mana di luar King Sui itu juga muncul di gerbang depan Tlan Ucap seorang pria paruh baya memberitahu beberapa orang tua yang sedang minum teh Mari kita sambut sekarang Salah satu sesepuh di tengah dengan santai menginstruksikan pria paruh baya itu Sambil minum tehnya tanpa mengangkat kepalanya Para sesepuh berada di dalam pavilion yang terletak di halaman belakang kediaman Tlan Feng Leluhur tua, dia benar-benar datang Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap seorang pena tua dengan berambut perak bertanya kepada orang tua yang duduk di tengah Mingze yang terhormat, kamu sudah sangat tua, mengapa kamu masih tidak sabar? Pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatapnya Dia adalah leluhur tua, Feng Shamo dari Klan Feng Wajah manisnya penuh kerutan, mata tua yang tertekan itu menampakkan ekspresi sedih Dia adalah orang tua yang sudah melewati masa jayanya Ya, ya, aku menjadi tidak sabar Aku sedang berpikir untuk membunuh anak itu sendiri Feng Mingze berkata dengan cemas Tidak perlu gelisah, kesempatanmu akan datang Ucap Feng Shamo dengan tenang King Sui berbalik dan dengan mantap berjalan menuju ke arah Klan Feng Yang jaraknya sekitar 200 meter Kau, seorang pria muda berusia 20-an berdiri ke depan dan menghalangi King Sui untuk melangkah lebih jauh King Sui mengamati ekspresi bahagia di mata pria itu Dia tampak sedikit gugup dan bersemangat saat dia mengerutkan bibirnya King Sui tahu bahwa pemuda itu mengenalinya Matanya dipenuhi dengan rasa iri dan amarah Yang dibuktikan dengan betapa eratnya dia memegang pedang di tangannya Minggir King Sui memiringkan kepalanya sedikit ke bawah saat dia menyalak lembut pada pemuda itu Pemuda itu menatap tajam ke arah King Sui Gunung berapi di dalam dirinya akan meletus Tersedak, pemuda itu dengan cepat mengayunkan pedangnya yang diberi aura putih dan mengarahkan ke tenggorokan King Sui Selas Bam, pemuda itu terpental ke udara setelah King Sui dengan ringan menepuk dadanya dengan pedang biduk Sayangnya, organ dalamnya terkoyak oleh kekuatan pedang King Sui Pemuda itu memuntahkan semua organ internalnya yang terfragmentasi di udara Karena kau sepertinya fokus pada teknik pedang yang cepat, maka tidak perlu memiliki sarung Apakah kau tidak tahu kau hanya membuang-buang waktu yang berharga untuk menghunuskan pedangmu? King Sui mendekati pemuda yang menghembuskan nafas terakhirnya King Sui melihat kembali ke pria yang tersisa Mereka telah kehilangan keberanian dan berpencar kembali ke klan Feng Residence King Sui perlahan maju ke kediaman dari gerbang depan Dia hanya beberapa langkah dari secara resmi menginjakan kakinya di halaman klan Feng Apakah dia bisa mengalahkan mereka tidak diketahui? Ini adalah halaman depan kediaman Ada taman bunga dan kolam, serta jalan setapak yang lebar menuju ke arah halaman yang berbeda Melewati taman dan kolam, ada juga koridor yang berkelok-kelok Pohon besar berdiri tinggi di taman Tampaknya telah matang di tahun-tahun emasnya Ada juga gunung dekoratif buatan yang menghadap ke gerbang depan Dari tempat King Sui berdiri, dia hampir tidak bisa melihat pavilion di ujung jauh kediaman Pavilion itu sangat berwarna-warni, terutama rona cemerlang dari genteng berlapis kaca Atap berkilauan dengan indah di bawah matahari yang memberikan perasaan mulia Nak, kekuatanmu pasti segila kesombonganmu King Sui mendengar suara tua saat dia melewati gunung dekoratif buatan di taman Dia mendongak dan melihat tiga pria tua menghalanginya dari jalan setapak yang luas di belakang mereka Jika King Sui ingin mengalahkan klan Feng, dia harus mengalahkan pria tua di depannya sebelum dia bisa melanjutkan Orang yang berbicara adalah pemimpin trio Senjatanya, sebuah gada, tampak seperti batang besi dengan dimensi setebal lengan manusia Ukuran senjata itu lebih panjang dari tinggi badannya dengan panjang kepala saat dia memegangnya di tangannya Senjata itu juga berwarna hitam pekat Dua lainnya tampak jauh lebih muda dari sang pemimpin Namun, King Sui tahu dari mata mereka bahwa usia mereka lebih dari 80 tahun Dua dari mereka memegang pedang panjang di tangan mereka Jika kalian bukan anggota klan Feng, aku akan membiarkan kalian pergi hidup-hidup Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan King Sui tenang, tetapi kata-katanya terasa seperti guntur teredam menabrak pikiran mereka Dalam sekejap, ekspresi mereka berubah Namun, mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka Hati-hati, dia memiliki energi spiritual yang kuat Pemimpinnya memperingatkan dua tetua di sampingnya Ayah, mengapa Feng Zixing mengatur kita sebagai garis pertahanan pertama? Pria di sebelah kiri itu meremut berat Cukup, kita hanya perlu membunuh anak ini sekarang Kalau tidak kita akan menjadi orang yang mati oleh tangannya Orang tua itu berkata sambil mencengkeram gadanya dengan erat Muawong King Sui memberikan raungan keras Selas-selas-selas Siluet muncul dari tubuh King Sui Swoosh-swoosh Pedang beratnya menyapu ke arah trio tersebut Suara melengking terdengar di udara Yang dicampur dengan raungan harimau King Sui Raungan itu menusuk ke telinga lawan Seolah embusan angin tiba-tiba bertiup kencang di lubang kuping mereka Dua Pemimpinnya langsung dihempaskan oleh King Sui Sementara dua lainnya terjun ke King Sui Dengan pedang panjang mereka seperti sepasang ular berbisa Yang mengincar tenggorokan dan tulang ekornya Apalagi, gerakan mereka benar-benar sunyi Sangat sembrono Pedang biduk yang dipegang King Sui cepat dan kejam Dia memantapkan dirinya dengan mengarahkan ujung pedang ke lawannya Kemudian dia mencondongkan tubuh ke samping Dan menendang pergelangan tangan pria itu secara refleks Buak krea Ah, pria itu menjerit kesakitan saat tulangnya remuk karena benturan Sementara orang itu masih berteriak kesakitan King Sui mengambil kesempatan itu dan dengan cepat bergegas ke arah pria lain yang mundur dari pertempuran Wush, tidak Teriak pria itu Dua Kepala pria itu hancur berkeping-keping oleh pedang King Sui Semuanya terjadi dalam sekejap Pria tua lain bergegas menuju King Sui dengan mata merah setelah dia menyadari apa yang telah terjadi Aku akan membunuhmu Teriaknya sambil menyalurkan kekuatannya ke batang besi yang dia pegang Memanfaatkan sejumlah besar energi yang menciptakan kekuatan yang mengesankan untuk menekan King Sui King Sui menghela nafas Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan melepaskan kekuatan yang lebih besar ke arah pria tua itu Wush, terang-terang-terang Kekuatan pria tua itu hampir tidak mencapai ranah puncak Marsial King Ini tidak mengherankan bagi King Sui karena klan Feng juga mengantisipasi dia berada di level yang sama dengan pria tua itu Tidak disangka, bagaimanapun, klan Feng akan mengirim orang-orang tua ini untuk mempertahankan ujung depan kediaman Mereka memang menyebutkan bahwa Feng Zixing lah yang mengalokasikan mereka di sini Bukan Feng Shamo yang berarti bahwa Feng Zixing adalah patriak klan Feng yang sebenarnya Klan Feng tampaknya memiliki ketegangan internal juga Yang lain tidak mempedulikan King Sui karena hanya ada satu orang yang bisa membuatnya merasa gelisah Yaitu Feng Shamo, leluhur tua klan Feng Dia kira-kira seusia dengan leluhur tua dari istana surgawi Pria ini hampir mencapai akhir hidupnya juga Traang, buah, aah, jangan bunuh aku Teriak pria pemegang batang besi terkena tendangan di perutnya Kau tidak layak untuk hidup di dunia ini Dua, kepala pria itu hancur terkena pukulan pedang berat King Sui Setelah itu, King Sui mengikuti jalur langsung dan memasuki kediaman Ada dua ruangan di dalam, tapi sunyi, seolah-olah tidak ada orang di sana Setelah berjalan 150 meter kekediaman, tiga orang muncul di depannya Namun, King Sui bingung dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba Ada tiga wanita di depannya Wanita di tengah paling menonjol King Sui tidak tahu berapa umurnya, tetapi dia memiliki sosok yang anggun Dia mengenakan armor pertempuran, yang tidak bisa menutupi bentuk tubuhnya yang besar King Sui ingin melihat bagaimana mereka terlihat tanpa armor Dua wanita lain di sampingnya jauh kurang menarik Jika kalian bukan anggota klan Feng, kalian masih memiliki kesempatan untuk pergi sekarang King Sui berkata kepada wanita di tengah yang mengenakan rok pertempuran Nama saya Feng Yu, saya putri bungsu dari master klan Feng Suaranya lembut di telinga Anda King Sui, masalah apa yang Anda miliki dengan klan Feng? Ucap wanita itu mengerutkan kening King Sui merasa berbeda ketika dia melihatnya mengerutkan kening Dia tidak tahu persis apa yang dia rasakan, tetapi ketika dia melihat ekspresinya, emosinya menguasai dirinya Orang-orang klan Feng mendominasi dan sombong Haruskah saya tidak membunuh mereka karena itu? King Sui berbicara pada wanita di tengah Klan Feng mendominasi dan sombong karena kita memiliki kekuatan absolut Ada banyak klan yang berperilaku seperti ini setiap hari Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkan mereka semua? Ucap wanita itu King Sui terkejut dengan kata-katanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak peduli dengan yang lain Tapi aku tidak bisa memaafkan klan Feng karena mereka telah menyusahkan temanku Katakan padaku, apa yang akan terjadi jika Anda tidak bisa mengalahkan Feng Yunyang atau saudaraku hari itu? Wanita itu bertanya dengan tenang Pasti aku akan mati Jawab King Sui santai Kalau begitu, bukankah berarti Anda mengandalkan kekuatan Anda untuk melakukan lebih banyak hal jahat sekarang? Ada begitu banyak orang di klan Feng Apa menurutmu tidak ada orang baik di sini? Jadi apa Anda ingin menghancurkan seluruh klan Feng karena satu orang? Saya tidak meragukan kemampuan Anda Tetapi apa yang Anda lakukan tidak berbeda dengan Feng Yunyang Apa gunanya memoles penampilan baik di wajah Anda jika Anda seperti dia? Wanita itu berkata dengan lembut sambil menatap mata King Sui dengan tenang Di tempat lain, di titik tertinggi dari rumah batu di Istana Surgawi, berdiri seorang pria tua dengan pakaian biasa Matanya melihat ke arah klan Feng King Sui, aku harap kau akan berhasil kali ini Ketika waktunya tiba, aku akan menyerahkan Istana Surgawi kepadamu Gumam orang tua itu, balik ke tempat King Sui berada Mengapa Anda masih memasang fasad yang baik? Pada saat ini, King Sui tercengang Tidak peduli apa motifnya, membasmi akarnya adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh yang keji dan kejam Karena itu melibatkan pembunuhan yang tidak bersalah Jika dia mengatakan ini, maka akan sama dengan apa yang dikatakan gadis bernama Feng Yu ini Yang artinya mengakui bahwa dia adalah tipe orang yang sama dengan Feng Yunyang King Sui sebenarnya bukanlah tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu Tapi mengingat masa lalu, karena kesalahan dia tidak membasmi akarnya Itu menyebabkan kematian Wenren Wugu yang menyebabkan perubahan temperamen Wenren Wusuang Tidak masuk akal, siapa yang membiarkan kalian keluar cepat kembali Pada saat ini, empat lelaki tua keluar, dua di antaranya tampak jauh lebih muda dari dua lainnya King Sui tidak tahu apa yang sedang terjadi Dia awalnya mengira ketiga gadis itu adalah garis pertahanan kedua Namun, bukan itu masalahnya gadis bernama Feng Yu tidak membuat suara lain Tetapi memberi King Sui sebuah pandangan penuh arti Dan dengan cepat membawa kedua gadis di sampingnya pergi Namun, King Sui tidak bisa menenangkan hatinya Bukan karena gadis itu sebelumnya cantik Tetapi karena apa yang dia katakan Telah mengguncang keyakinan yang dia miliki tentang klan Feng Menyebabkan dia meragukan rencananya untuk memberantas sampai akarnya King Sui tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk Meskipun dia bisa menyelamatkan banyak masalah di masa depan dengan membasmi akarnya Metode ini terlalu menantang surga sehingga berakibat fatal jika dia melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim Anak muda, saya harus mengatakan kamu sangat hebat dan kuat Tapi kenapa kamu begitu tidak berotak? Ucap tetua kedua di kiri Salah satu yang lebih tua Memandang King Sui dengan sedikit keingin tahuan Tetapi juga memandangnya dengan jijik Jangan banyak basa-basi Jika kalian meninggalkan klan Feng sekarang Aku akan melepaskan kalian Ucap King Sui dengan datar Hahaha Lelucon yang luar biasa Kau tidak tahu ketinggian langit Orang tua itu menertawakan kata-kata King Sui Baik dalam humor atau kemarahan Bahkan tiga pria lainnya memiliki sedikit senyum di wajah mereka Seolah-olah mereka menemukan situasi di depan mereka lucu Seperti menonton pertunjukan badut Mereka sama sekali tidak mengindahkan kata-kata King Sui King Sui sedikit mengerutkan kening Dia sudah memberi mereka kesempatan Bahkan jika dia tidak membasmi akar mereka Dia harus membunuh beberapa hari ini Dia harus membuat nama untuk dirinya sendiri Ganas, perkasa atau jahat Tidak masalah Kekuatan berbicara paling keras di dunia sembilan benua Nak, jika kau bersujud dan meminta maaf kepada klan Feng Kami dapat meninggalkanmu dengan mayat lengkap Ucap pria yang lebih tua lainnya Baiklah, aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya Ternyata kalian memilih kematian untuk diri kalian Begitu King Sui selesai berbicara Dia berlari ke arah pria yang lebih tua Wush, menuju ke arah mereka dalam sekejap Teknik pedang gelombang keempat Selaas, klaang King Sui menghindari pedang panjang salah satu tetua Dia kemudian segera bentrok dengan pedang panjang pria tua itu Dua, puh Penatua yang mengatakan kata-kata jahat sebelumnya diserang King Sui Dan meskipun dia tidak mati Dia lumpuh Dalam satu pertukaran, King Sui menyebabkan Raja Bela diri puncak Dengan kekuatan dua negara menjadi lumpuh Tetua yang tersisa terkejut Tetapi mereka tidak punya waktu untuk menunjukkan keheranan mereka King Sui menggunakan kekuatan pedang beratnya Untuk memblokir serangan orang tua yang menyerangnya Selas, duar, duar, huwek Orang tua itu roboh seketika Pada saat ini, dua yang tersisa terbangun dari linglung Dan bergegas menuju King Sui Wush, wush, duar, 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 duar Buom, buom, buom Sangat disayangkan bahwa kecepatan dan refleks mereka jauh lebih rendah dari King Sui Mereka mati karena perbedaan besar penindasan dalam kultivasi Inilah mengapa tingkat puncak pembudidaya dapat mendominasi dunia sembilan benua Adegan pembunuhan dimulai King Sui perlahan bergerak menuju bagian dalam klan Feng Sepanjang jalan dia telah membunuh lebih dari 30 orang tua Sampai dia bertemu dengan tiga pembudidaya dengan kekuatan tiga negara Mereka adalah tetua tertinggi dari Istana Surgawi Ketika dia membunuh ketiga tetua tertinggi itu Dia merasa tidak tahu harus berbuat apa Di masa lalu, orang-orang ini tidak dapat disentuhnya Tetapi sekarang, mereka dibantai seperti sayuran di atas talenan Dan King Sui tahu bahwa akan ada lebih banyak lagi nanti Klan Feng hancur di seluruh Ada lebih dari 10 pavilion rusak dan disana adalah awan debu di udara Di tempat lain, ada banyak suara Tapi kita tidak bisa melihat apapun Ya, lihat mereka dengan binatang terbang Mulut mereka terlihat besar Mengapa tidak ada orang yang akan memberi tahu kita apa yang sedang terjadi Ucap seseorang menggerutu dari kejauhan Di tempat lain, di udara Wow, pavilion lain runtuh Aku benar-benar ingin melihat pertempuran di dalam Kakak perempuan, King Sui membunuh tiga orang lagi Huoyun Liuli, yang berdiri di punggung burung api Berkata kepada Chang Hai Mingyue sambil berkonsentrasi Eh kakak, tapi semakin jauh dia pergi Semakin mengkhawatirkan hal itu Feng Shamo itu belum keluar Siapa yang tahu apakah King Sui masih memiliki kekuatan pada saat dia keluar Chang Hai Mingyue berkata dengan cemas Tidak jauh dari burung api berada Chang Huya, Yuan, dan beberapa tua lainnya berdiri di atas seekor binatang terbang besar Binatang terbang itu seluruhnya berwarna abu-abu Memiliki kepala singa dan sayap lang Ini adalah Griffin Ketika ia merentangkan sayapnya Ia mencapai 15 meter Membawa beberapa orang bukanlah masalah untuk itu Penatua Mo dan dua tetua lainnya dari istana surgawi dengan hati-hati mengamati klan Feng untuk setiap gerakan Penatua Chang, Anda sangat beruntung, suami dari cucu Anda sangat kuat Yuan berkata dengan gembira kepada Chang Huya Hai, dia masih memiliki sejumlah wanita yang tidak diketahui di sekitarnya Chang Huya mendesah tak berdaya Hem, memang, pemuda yang luar biasa Sayang sekali aku tidak memiliki cucu perempuan Jika aku punya, aku akan mendorongnya ke arahnya Ucap Yuan tertawa keras Saudara, aku masih sangat khawatir Ucap Chang Huya dengan cemas Saudara Chang, King Sui bukan tipe yang bisa mati dengan mudah Dia memiliki tahi lalat di tengah alisnya Dia seharusnya sangat spesial Ucap Su Ziming tersenyum Di tempat lain Di tempat leluhur tua Istana Surgawi berdiri Suara burung yang renyah datang dari gunung rumah batu Istana Surgawi Nyonya Istana Aula berkabut berpakaian putih seperti biasa Kerudungnya menutupi dirinya Luan biru turun dan leluhur tua Istana Surgawi perlahan berbalik Leluhur tua, nyonya Istana Misty Hall menyapa dan membungkuk Hahaha, gadis muda ada di sini Ucap leluhur tua Istana Surgawi tertawa Dia terlihat baik hati Saya perhatikan bahwa Anda telah berdiri di sini cukup lama Apakah Anda mengkhawatirkannya? Ucap Dichen melihat ke arah tempat leluhur tua Ya, aku awalnya bermaksud untuk menyerahkan Istana Surgawi kepadamu Tetapi kamu tidak menginginkannya Sekarang, umurku akan segera berakhir Aku bertemu iblis kecil ini yang tidak kalah denganmu Bagaimana aku tidak khawatir Ucap leluhur tua tersenyum Tidak tampak tegas sama sekali Mereka seperti sepasang kakek dan cucu biasa Leluhur tua menggodaku lagi Bukankah Anda juga memanggilku iblis? Pokoknya aku tidak cocok Bahkan Istana Misty Hall hampir tidak dikelola olehku Aku yakin Anda tidak ingin melihat Istana Surgawi hancur di tanganku Ucap Dichen Atau nyonya Istana Misty Hall jarang berbicara seperti itu dengan sesepuh Hahaha, hancur di tanganmu Kamu bercanda Selama kau masih ada Yang di benua Green Cloud dapat menghancurkan Istana Surgawiku Aku hanya takut kau akan pergi Ucap leluhur tua menoleh untuk melihat nyonya Istana Misty Hall Aku tidak akan pergi kemana-mana Haha, dua kali terakhir kamu bergegas menyelamatkan anak itu Apakah kamu? Leluhur tua memandang dengan ramah kenyonya Istana Misty Hall Mencoba mengumpulkan beberapa informasi dari matanya Apa yang Anda katakan? Aku hanya merasa bahwa anak ini berbakat dan tidak ingin dia mati lebih awal Ucap nyonya Istana Misty Hall menghindari tatapan leluhur tua karena dia merasa kata-katanya tidak persuasif Leluhur tua telah hidup selama 500 tahun, apa yang tidak dia alami Meskipun nyonya Istana Misty Hall sangat kuat, ketika menyangkut masalah hati, dia akan melakukan apapun Haha, aku tidak mengatakan apa-apa, kamu ada di sini bersamaku hari ini, tidakkah kamu takut sesuatu akan terjadi, terjadi padanya? Ucap leluhur tua tiba-tiba menjadi rileks, tidak ada yang akan terjadi padanya Jawab nyonya Istana Misty Hall tersenyum King Sui telah melihat senyumnya, di depan leluhur tua dia akan mengungkapkan senyum ini juga, senyum seperti anak kecil Gadis, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di benua Green Cloth? Apakah kamu tidak merindukan rumah? Leluhur tua bertanya dengan tenang Aku tidak tahu, mungkin untuk waktu yang lama, atau mungkin segera Aku merindukan rumah, aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapi mereka Ucap nyonya Istana Misty Hall memikirkan pria itu, pria teliti yang seperti saudara baginya dan sangat baik Dia mungkin pria paling baik yang pernah dilihatnya, tapi dia tidak ingin menikah dengannya Gadis, jangan terlalu banyak berpikir, semuanya akan baik-baik saja Mereka pasti mencintaimu, mereka mungkin tidak akan memaksamu untuk melakukannya Ucap leluhur tua menghiburnya, mereka tidak memaksaku, tapi aku tidak ingin melihat ekspresi harapan dan kekecewaan yang hilang Melarikan diri bukanlah solusi, hal-hal ini harus diselesaikan Menunggu seseorang, berharap dia akan pergi denganku Ucap nyonya Istana Misty Hall memandang leluhur tua dan tersenyum Leluhur tua terkejut dan tersenyum lega Di tempat kediaman Tlan Feng Pak tua Feng, pemuda ini tampaknya tidak biasa Dia benar-benar berhasil membersihkan lebih dari 10 garis pertahanan Itu semakin menarik, ucap seorang pria tua berwajah merah yang duduk di seberang Feng Shiamo Dia seperti biksu Tubuh lelaki tua itu tampak kekar dengan bekas lemak, kepala botak, dan kalung gigi binatang di lehernya Memancarkan niat membunuh Feng Shiamo tidak menjawab lelaki tua berwajah merah itu Tetapi berbicara kepada lelaki tua lainnya Feng Mingze, tidakkah kamu ingin pergi? Pergi dan hadapi pemuda itu sekarang Sejak awal, ekspresi Feng Shiamo tidak berubah Pria bernama Feng Mingze ini tidak terlalu bersemangat seperti awalnya Kepalanya penuh dengan rambut perak Matanya memiliki kilatan teka, dia berdiri dan bergerak meninggalkan pria tua berwajah merah dan Feng Shiamo Feng Mingze mengenakan baju perang, di tangannya dia memegang pedang besar, perlahan-lahan berjalan keluar dari halaman King Sui menatap pada lelaki tua yang menghalangi jalannya Dia dipenuhi dengan rambut perak, dengan pedang besar, mata setajam pedang Kau menghalangi jalanku maka kau akan mati, cepat minggir Seluruh tubuh King Sui sudah terlihat dipenuhi dengan darah, tetapi bukan darah miliknya Melainkan darah para tetua yang dia bunuh King Sui merasa bahwa dia sudah mati rasa Aku yang akan membunuhmu hari ini Ucap Feng Mingze memandang King Sui, mengatupkan giginya Kau adalah orang kelima belas yang mengatakan ini kepadaku hari ini, empat belas yang terakhir telah meninggal King Sui perlahan berkata dengan tersenyum dingin Hentikan omong kosongmu, teriak Feng Mingze Swash Tangannya mencengkeram pedangnya, dan pedang ki putih tebal menjulur dari bilahnya sejauh 90 cm, bahkan tubuhnya memiliki lapisan putih yang lebih redup Kekuatan yang baik Swash King Sui mengedarkan ki dari teknik penguatan kuno Kekuatan King Sui sudah mencapai kekuatan empat negara Mati Slash Feng Mingze berteriak dan pedang ki, dari pedang di tangannya, menebas ke arah King Sui Dari tebasan ini, ada banyak suara berderak di udara Muawong Wush, selaas King Sui meraung seperti harimau Pedang biduk melakukan gerakan meretas yang sama Bergerak menuju pedang ki dengan kecepatan lebih cepat dari itu Duar Buong Suara ledakan besar menggema Mengakibatkan jalur batu memiliki celah sedalam 90 cm Lebarnya sekitar 10 meter Pertahanan King Sui saat ini menakutkan Di selain armor pertempuran cincin emas, dia adalah kultifator iblis dalam bentuk manusia King Sui, yang baru saja menerima gerakan bergegas ke arah lelaki tua di tengah-tengah asap Wush, wush, wush Teknik pedang dasar, yang telah dipraktikan sekian kali, bergerak seperti air yang mengalir Mata Feng Mingze terbuka lebar karena terkejut Seolah-olah dia telah melihat hantu Dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dapat melatih teknik pedang dasar ke tingkat ini Teknik pedang dasar yang awalnya tidak mewah Di bawah eksekusi King Sui Memiliki suasana yang sederhana Langsung dan luas tetapi terampil dan mendominasi Setiap gerakan memiliki kekuatan yang ditanamkan ke dalamnya Baru kemudian, Feng Mingze tahu bahwa teknik pedang King Sui memiliki momentum pantang menyerah Duar-duar-duar, huek Guncangan mengguncang semua tulang dan organnya Seni mengejar King Sui menghilangkan pedang dengan lawannya lagi Pedang ini memutuskan nasib lelaki tua itu Orang tua, yang kecepatannya berkurang 20% Dan berat badannya meningkat 20% Dipermainkan oleh King Sui, segera setelah itu, lelaki tua itu meludahkan seteguk darah Jika King Sui tidak menggunakannya sebagai latihan untuk teknik pedangnya Dia bisa menghabisi orang tua itu dalam waktu singkat Dalam pertempuran ini, King Sui bisa merasakan peningkatan yang signifikan dalam teknik pedang dasarnya Jules, itu adalah tusukan yang sangat biasa Pedang itu diarahkan ke jantungnya Meskipun dia memiliki armor tempur untuk melindunginya Itu ditargetkan ke dada dan energi alam telah berhasil menembusnya Tidak dapat dibayangkan, tidak ada perubahan dalam ekspresi lelaki tua itu Organ internalnya semuanya pecah Ini adalah hasil dari kekuatan besar King Sui King Sui perlahan melangkahi lelaki tua yang telah roboh di tanah itu Dan terus berjalan maju Dia hampir sampai di halaman belakang King Sui merasakan udara kekuatan yang tidak jelas King Sui tahu penguasa terkuat klan Feng ada di sini Tempat peristirahatan para tokoh klan Feng yang terkuat Hahaha, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya Lelaki tua ini telah terlalu meremehkanmu Empat laki-laki tua berjalan perlahan Masing-masing memiliki rambut putih sampai kepinggang Dengan pupil biru tua dan kulit kering Namun dengan udara yang menyenangkan Mengapa kalian bersikeras untuk ikut campur? Jangan memaksaku, jika kalian pergi sekarang Aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat Ucap King Sui melihat beberapa tetua di depannya Perbedaan dengan sebelumnya adalah ketika King Sui mengatakan ini Itu akan menyebabkan lawannya mengejeknya Tapi sekarang tidak ada yang merasa itu sombong lagi Kami telah hidup sampai usia ini Dan kami tidak bisa meninggalkan klan kami Dan kami lebih baik memilih bertarung sampai mati Selain itu, kau mungkin belum tentu menang dari kami Jadi silahkan mencoba untuk melewati kami Ucap salah satu orang tua itu Perkataan orang tua itu menyebabkan King Sui sangat terkesan dengan pandangan hidupnya King Sui memikirkan kata-kata Feng Yu sebelumnya Dia menyatakan bahwa tidak semua klan Feng jahat Kematian Feng Yu yang hanyalah pemicunya Ditambah ocehan King Sui Semua ini telah menyebabkan banyak orang terlibat tetapi tidak dapat menarik diri Pada saat ini, hidup tampak begitu tidak penting King Sui diam-diam memperhatikan orang-orang tua ini Junior menyapa para senior Aku menarik kembali apa yang baru saja aku katakan Sepertinya aku harus menyinggung kalian semua Ucap King Sui mengangkat kepalanya Ayo, lawan kami Karena kami tidak akan membiarkan kamu melewati kami begitu saja Ucap orang tua sebelumnya menghunus pedang panjang putih peraknya Sebenarnya King Sui merasa bahwa dia akan bersedia berteman dengan beberapa orang tua ini Tetapi karena putaran takdir yang kejam Pertama kali mereka bertemu, mereka harus membunuh satu sama lain Langkah klutmis King Sui memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat Masing-masing tetua di depannya lebih kuat dari yang sebelumnya Seni mengejar King Sui mengaktifkannya segera Yang lain tidak tahu Hanya orang-orang yang terkena seni mengejar Yang akan mengerti seperti apa rasanya di bawah kerja sama empat orang King Sui diserang oleh salah satu dari mereka Namun, itu tidak signifikan King Sui telah menghindari pukulan itu Dan pertahanan yang sangat besar telah menunjukkan peran yang menentukan Was-was-was-was Segera keempat lelaki tua itu terkena teknik seni mengejar Awalnya, mereka terlihat sangat cepat Tetapi sekarang, setelah terkena teknik seni mengejar Mereka bahkan lebih lambat Kecepatan adalah kekuatan Di atas level tertentu, kecepatan memberikan keuntungan mutlak Pedang biduk King Sui Yang beratnya 3.000 jin Dengan keras mengayun ke bawah Gerakan yang dia gunakan bahkan dari teknik pedang dasar Hampir mencapai alam Di mana itu akan membuat orang terpesona Selus buak King Sui mengambil kesempatan untuk menikam pedang panjang Di tangan kirinya ke otak salah satu pria tua Yang kemudian jatuh ke tanah Apakah dia masih hidup? Itu tidak diketahui Teknik pedang dasar Slash buak King Sui sekali lagi menggunakan metode yang sama Untuk menjatuhkan pria lainnya Dua orang yang tersisa tidak dapat bertahan lebih lama Wos Slash Mereka ditusuk oleh King Sui King Sui memandangi empat pria tua yang tergeletak di tanah Dan menghela nafas Dia kemudian pindah ke halaman belakang yang ada dalam penglihatannya Suasana di sana bahkan lebih berbeda Ketika King Sui berpikir kembali Dia telah mengalahkan 27 orang ranah Marsial King Dan 25 tingkat puncak Marsial King Seberapa besar Feng klan sebenarnya? Hanya berdasarkan ini Itu seharusnya sudah mencapai sekitar 80% dari kekuatan klan Feng Otoritas klan Feng di dalam Aula Star Moon sangat bagus Tapi mereka adalah orang-orang dari klan Feng di tempat pertama Mungkin mereka bahkan tidak mengundang bantuan dari luar Atau bahkan memiliki kualifikasi untuk meminta bantuan King Sui mengambil langkah tegas menuju halaman belakang klan Feng Dua Pada saat ini Gerbang utama klan Feng diledakkan terbuka Banyak pembudidaya mengalir masuk Lanjutkan saja Kami hanya lewat Kami di sini hanya untuk mengamati Akhirnya Kita bisa melihat Ya Itu mencekik sebelumnya Banyak orang mengalir ke klan Feng Berhenti pada jarak 100 meter dari King Sui King Sui masih berdiri di tempatnya Dia hanya menunggu dan menunggu leluhur tua klan Feng keluar Mereka yang berada dalam radius 100 meter Tidak akan tahu bagaimana mereka mati ketika itu terjadi Karena para pembudidaya di bawah telah membobol klan Feng Mereka yang memiliki binatang terbang langsung ke wilayah udara klan Feng Langit penuh dengan binatang terbang Banyak warna yang spektakuler Dengan binatang terbang dipenuhi dengan mereka Mereka dengan binatang terbang yang lebih lemah berkumpul bersama Tidak berani menyinggung mereka dengan binatang terbang peringkat lebih tinggi Kedua gadis dan Chang Wuya terbang ke klan Feng tanpa batasan Kekuatan burung api dianggap sebagai yang terbaik Tetapi ada binatang terbang yang lebih kuat dari itu Saat ini Ada bangau salju yang besar entah siapa yang menungganginya Dan dari mana dia berasal Tubuhnya berwarna salju Lebih besar dari burung api beberapa kali Itu adalah binatang terbang terbesar dari semua yang ada di sekitar sini Ketika sayapnya dibentangkan Lebar sayap setidaknya 50 meter Menutupi langit Posisi bangau salju adalah yang tertinggi Dan sangat mencolok dari pandangan King Sui Binatang besar terbang tampak lebih cantik dari burung api merah menyala Betapa bangau salju yang cantik Sejak kapan benua Green Cloud memiliki karakter semacam ini Bangau salju ini mungkin adalah monster level tertinggi Martial King Mungkinkah itu seorang kultifator yang lewat dari benua lain Di tempat ketinggian yang paling tinggi Di atas punggung bangau salju Zaur, jika kamu tidak ingin mati Jangan pergi dan memprovokasi dia Dia bahkan tidak akan repot-repot melihatmu Ucap seorang lelaki tua kepada anak laki-laki yang menunggangi bangau salju Kembali ke bawah kediaman klan Feng Jagal berdarah Tolong jangan ikut campur dengan masalah hari ini Feng Shamo berkata pelan pada lelaki tua berwajah merah itu yang namanya disebut Jagal berdarah Saudara tua Feng Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkan anak ini Ucap Jagal berdarah Alasanku memanggilmu ke sini hari ini Adalah agar kamu menonton pertunjukan Anda bukan dari istana surgawi Atau seseorang dari klan Feng Yang terbaik adalah tidak menjadi bagian dari ini Ucap Feng Shamo dengan santai Kita memiliki 30 tahun persahabatan di antara kita Terlebih lagi, aku tidak lagi dengan sekte binatang iblis Lagi pula aku berhutang kehidupan padamu Akan aku gunakan untuk menghentikan King Sui ini Seperti yang aku katakan Jika anda tidak bisa membunuhnya Aku akan melakukannya Anak itu akan melawanmu Aku tidak akan membiarkan dia mengambil nyawamu Ucap Jagal berdarah dengan nada yang dingin Kalau begitu mari kita pergi bersama Dan lihat apa yang telah dicapai pemuda ini Ucap Feng Shamo saat dia perlahan bangkit dari tempat duduknya Klan Feng memiliki banyak korban Mereka adalah keturunannya sekaligus orang-orang dengan kekuatan paling besar di klan Feng Tetapi wajah Feng Shamo yang kering dan penuh kerutan tidak berubah Saudara tua Feng, apakah kamu menyesal sekarang? Begitu banyak kekuatan klan Feng telah meninggal Ucap Jagal berdarah sambil berjalan santai berdampingan dengan Feng Shamo Keluar dari halaman belakang Perkembangan klan menurun dan bangkit dari abu lagi Selama akarnya tidak dimusnahkan Tidak akan ada masalah Tidak ada yang namanya klan abadi Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya klan Feng menghadapi situasi ini Feng Shamo menjawab dengan tenang Jagal berdarah tidak mengatakan apa-apa lagi Dia tahu klan Feng telah hancur total dalam pertempuran ini Terima kasih telah menonton!